oke guys welcome back to micemallow, balik lagi bersemu gue elo, tikus terkeren, terkecil, tergokil, yeaaah nah kali ini elo mau gue bahas masalah event yang ada di pubg ya cuy jadi event yang terbaru ini adalah di sini ada 9 lokasi patung anubis yang perlu kita cari dan kita langsung temui lokasinya dimana aja ya dan sebelum itu bagi kalian yang lagi nonton video ini mohon bantunya untuk menekan tombol subscribe karena dengan begitu kalian telah mendukung channel ini dan juga mendapatkan informasi terupdate mengenai game game yang lagi gue mainin ya nah kita langsung aja menuju si event ini ya ancient secret nih kita masuk kalian klik aja di sini nah ini dia ada 9 lokasi dimana kita dibagi menjadi 3 area area 1 1 2 3 area 2 4 5 6 area 3 7 8 9 dan kita akan langsung aja cari lokasi satu persatu untuk secret code nanti gue langsung bagiin di menit-menit akhir ya ini bagi kalian yang ingin mencari secara manual kalian ikutin aja dulu video ini dan bagi kalian yang ingin langsung melihat secret code nya mungkin kalian bisa skip skip langsung ke video ke akhir ya video akhir langsung ke skip aja dan let's go kita akan langsung aja cari si anubis ini ada dimana 9 lokasi ya oke let's go kita start aja main di di e-rangel ya jangan di map lain karena di map lain belum ada coy hanya ada di e-rangel oke untuk yang lokasi pertama jujur ini simple banget kalian bisa langsung aja ya nih ini nih take a photo ini langsung kalian selesai untuk lokasi pertama kalian udah selesai dan kita lanjut lagi ke lokasi kedua tunggu kita terjun ya coy lokasi kedua itu ada disini di stalber nah disini gue tandain ya nanti kita langsung kesana oke untuk lokasi yang kedua yaitu di gunung stalber ya lebih tepatnya disini nih kalau gue zoom ya oke diantara bangunan-bangunan ini coy nih kalian keliling aja pokoknya di bangunan ini dan atuh di tengok dong wah tuh nih ganggu kita aja ini ya si bot ini ya oke intinya diantara bangunan ini ya dan kalian langsung ambil aja fotonya take a photo dan ini lokasi kedua udah clear dan kita lanjut ke lokasi ketiga itu ada di shelter dan kita langsung aja skip ya let's go menuju ke sana coy oke kita udah sampai nih ya mau sampai coy dan ini dia di lokasi yang ketiga di shelter ya nih gue zoom dan kalian akan langsung aja ketemu ya di sini kalian cari aja dia di luar luar bukan di dalam gedung ya coy nah kalian langsung aja take photo dan lokasi ketiga udah clear kita lanjut ke lokasi yang selanjutnya itu ada di shooting range ya shooting range itu ada disini ini nah itu dia shooting range oke kita langsung berangkat lagi ke lokasi sana ya let's go oke kita udah mau sampai nih ke tempat yang keempat ya yaitu di shooting range co nah kalau di shooting range ini kalian pergi aja di tumpukan-tumpukan pesawat ya dia itu ada di sekitar sini harusnya nah ini dia nah disini coy nih kalian bisa langsung aja ya tanda ini di shooting range di bagian pesawat-pesawatnya di tengah yang keempat nih oke yang keempat udah clear selanjutnya kita pergi lokasi yang kelima itu dia ada di school coy nah kalau school itu dia lebih ke dalam getung sih nah disini ini gedungnya coy kalian masuk aja kesini kalian cari disana ya oke kita harus buru-buru nih kalian naik naik lalu dia ada disini oke kalian harus masuk ke dalam gedung intinya lalu selanjutnya itu ada di ruins nah ini dia ya untuk terra ruins jadi kalian masuk aja di pingin-pingin sungai dan ini dia lokasinya coy untuk ruins ya oke lokasi selanjutnya di veripier ya oke lokasi yang ketujuh ini ya berada di veripier nah disini untuk di map ya lihat di bagian dermaga coy lihat di bagian dermaga coy dan kalian pergi ke lokasi yang paling ujung karena disana ada patung anobis yang ketujuh ya ini adalah yang ketujuh dimana yang nanti yang kedelapan ini dia ada di quarry nah ini dia yang ketujuh list-wide iya 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 i ini kita iya 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 okay nah di quarry ini kita tandai dulu di map ya kuari dia lokasinya di pertambangan nah kita akan langsung aja menuju ke kuari ya tapi kita lewat jalur lewat aja dulu oke kita udah sampai di lokasi ke 8 ya yaitu di feripier di kuari nah itu gue udah liat tuh patungnya wah tuh gue lumayan lama kesini kalian jalan kaki ya gak ketemu kenaraan cuy nah ini dia kalian liat aja di peta ya di kuari dan di posisi pertambangan ya coy dia emang rada sulit nemuinnya dan kalian akan take foto aja oke oke kita udah nyampe di hospital dan kalian harus masuk ke dalam ya wait kita harus masuk dulu mana sih ini nah ini dia oke masuk aja masuk 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 nah itu dia coy patungnya nah ini coy oke ini adalah lokasi yang terakhir ya kita take dulu mengamankan dan kurang lebih itu aja yang bisa gue bagiin kepada kalian dan sekalian abis ini kita lihat dulu kode redeem yang bisa kita dapetin nih dari 9 lokasi ini let's go kita lihat ya nah ini dia 9 titik kita udah dapetin dan untuk area pertama itu kita dapetin 100 gold ini ya oke kita langsung collect aja dan untuk area kedua kita dapetin klasik crate kupon scrap apa lah itu ya oke cantiknya ketiga kita dapet blue glider trail trail blue glider trail ya oke nah disini sesuai janji ya hmm gue akan kasih tau kalian untuk kode-kodenya secret kodenya ya ini langsung kalian catat aja coy ini harusnya sih i i0 ba72 fb ini lokasi yang pertama ini pasti kalian dapet lah gak usah dicatat juga gak apa-apa sih untuk yang kedua secret code-nya itu r0 bb 24 e o e e 0 itu 0 itu ya jadi r0 bb 24 e 0 untuk yang ketiga ini dia langsung kalian catat aja k0 bb 2708 yang keempat itu l0 bb 28 97 yang kelima m0 bb 29 73 nah yang keenam itu g0 bb 2 a 99 dan yang ketujuh t0 bb 62 c4 nah yang ke delapan i 0 bb 636 b nah yang terakhir ya n0 bb 6 3 f 1 oke nah kurang lebih itu aja yang ingin gue bagikan kepada kalian 9 lokasi anubis ya semoga kalian beruntung dan semoga panduan dari gue ini bisa membantu kalian menemukan 9 titik tersebut ya jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe dan kita jumpa lagi di video berikutnya bye bye ciao ciao abone 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 abone